Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, terjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Untuk kesempatan kali ini Kita masih mereaksen sebuah video ya Video dari Joshua Tewu Yang mana di situ Bapak Pendeta Joshua Tewu ini Menanggapi video dari Saifuddin Ibrahim Yang menyerangnya Sangat seru sekali ada babak baru berseteruan Di antara dua pendeta di Indonesia ini Saling gontok-gontokan, saling baku hantam Saling serang, saling membongkar rahasia masing-masing Nah disini akan kita putarkan video Joshua Tewu Yang mana sebelumnya itu mengatakan Si Saifuddin Ibrahim ini kabur ke Amerika Karena ingin hidup enak Karena dia disana bisa leluasa Menghujat dan menista agama Islam Sedangkan si Saifuddin Ibrahim ini Tidak memperdulikan bagaimanakah nanti Nasib kekristenan di Indonesia Karena ulahnya Karena perbuatannya menista agama Islam tersebut Yang jelas-jelas membuat gaduh, bikin onar Dan yang jelas mengadu domba Antara anak bangsa Mengadu domba antara agama Antara agama Islam dan agama Kristen Yang jadi kasihan memang kekristenan ya Umat Kristen yang ada di Indonesia ini Ibaratkan tidak makan nangkanya Tetapi kena getahnya Karena ulah si Saifuddin Ibrahim Memang itu tujuan dari Saifuddin Ibrahim Yaitu bikin gaduh, bikin onar Dan bikin huru hara di Indonesia Dan nanti seolah-olah dia itu terancam ya Seolah-olah dia itu akan dibunuh atau apalah Begitu di Indonesia Dan itulah yang dia cari di dalam Dia mencari suaka Begitu Jadi segala apapun dia lakukan ya Menyerang siapapun Institusi negara diserang Suku-suku di Indonesia diserang Dan juga menkopol hukam ditantang carok Nah sekarang sudah kehabisan musuh kelihatannya Dia menyerang pendeta Joshua Tewu Yang notabene adalah dari kekristenan sendiri Oke sahabat tidak perlu berpanjang lebar Mari kita simak dahulu video dari pendeta Joshua Tewu Untuk nanti kita komentari lebih lanjut Selamat menyimak Yang bener aja yang baik aja ngomongnya Gak usah jelek-jelekin agama orang Demi konten Demi dapat suaka Untuk apa? Hidup enak Di negara orang Katanya cinta Indonesia Katanya mau mati untuk Indonesia Mana? Itu Tidak benar Dan saudara-saudara yang terkasih Ya saya memang Tahu bahwa untuk kamu mendapatkan perlindungan dan suaka Perlu membuat onar Supaya seolah-olah nyawamu terancam di Indonesia Maka ada alasan kamu meminta perlindungan Tapi itu kan cara yang tidak benar Licik yang saya bilang tadi Kamu tahu persis bahwa isu agama di Indonesia ini sangat rentan Sehingga itulah yang kamu peralat Kamu tahu persis cara bikin gaduh Yakni menggunakan isu agama Terutama dengan mengganggu dan menghina agama mayoritas Ya Ternyata kepergian Saifuddin Ibrahim ke Amerika Serikat Itu ingin hidup enak menurut pendeta Joshua Tewu Di sana Saifuddin Ibrahim ingin seperti Paul Jong Yang mana dia mencari subscriber Dan mencari donasi Dan yang lain-lainnya Dan untuk bisa lebih leluasa menghujat Karena itulah yang diharapkan oleh Saifuddin Ibrahim Bikin onar sehingga nanti dia merasa terancam jiwanya Dan akhirnya mencari suaka Dan ketika mendapatkan suaka Akan lebih marah jalila lagi Seperti si Paul Zhang ya Yang jelas disana dia menista agama mayoritas di Indonesia Jadi sangat tepat sekali analisis dari Joshua Tewu ini Ketika menjadi minoritas itu Jangan serta-merta mengganggu agama mayoritas Nah Saifuddin Ibrahim perlu saya jelaskan kepada anda Mengapa mereka orang-orang dan lembaga Banyak bertanya kepada saya Karena mereka tahu bahwa saya dekat dengan kamu Bahwa Saifuddin Ibrahim pernah belajar kepada saya Khusus pengajaran tentang kristologi Karena ketika anda diserang oleh Saudara-saudara yang berapologet dari Islam Tentang turi tunggal Anda tidak bisa jawab Nah sahabat poin yang bisa kita tangkap disini Pendeta Joshua Tewu membongkar habis Rahasia Saifuddin Ibrahim Yang pernah belajar kepada pendeta Joshua Tewu Tentang kristologi tentang Trinitas Karena ketika berdebat Saifuddin Ibrahim hancur-hancuran Belepotan tidak bisa menjawab ketika ditanya tentang Trinitas Nah disini terbongkar rahasia Saifuddin Ibrahim Para sahabat sekalian Lalu kemudian anda minta belajar tentang kristologi itu Saya sampaikan Terus anda bilang di satu sempatan Saya setuju dengan pengajaran Pastor Joshua Tewu Saya juga mengatakan bahwa Allah itu Esa Tuhan itu Esa Cuma satu saja Ya Terhitunggal salah Ya itu anda katakan itu di Persekutuan Talikasi loh Banyak orang-orang dengar itu Ya Anda katakan itu Istrimu juga dengar kok itu Nah sahabat apakah mungkin saya salah dengar ya Coba Pak Pendeta Joshua Tewu Diulang statementnya sekali lagi Pak Pendeta Joshua Tewu Silahkan Tuhan itu Esa Cuma satu saja Ya Terhitunggal salah Ya itu anda katakan itu di Persekutuan Talikasi loh Oke sahabat Ternyata saya tidak salah dengar Menurut pengakuan dari Pendeta Joshua Tewu Saifuddin Ibrahim Mengatakan Bahwa memang Tuhan itu Esa Tuhan itu satu Dan Terhitunggal itu salah Nah itulah Yang dikatakan Saifuddin Ibrahim Di Persekutuan Talikasi Nah disini semakin membuktikan Bahwa ini adalah Sebuah rahasia besar Dari Saifuddin Ibrahim Rahasia besar Di dalam kekristenan Yang selama ini Tersimpan rapat-rapat Akhirnya gini Rahasia besar Saifuddin Ibrahim tersebut Dibongkar Habis Oleh Pendeta Joshua Tewu Dengar itu Ya Anda katakan itu Istrimu juga dengar kok itu Ya Tapi kemudian Anda bilang begini Cuma ini gak boleh Terekspos Ya Karena Kalau orang tahu Saifuddin Ibrahim Sama ajarannya dengan Joshua Tewu Nanti gak ada yang undang saya lagi Terus gimana dong Donasinya untuk pembangunan ini Dan seterusnya Dan seterusnya Orientasi mu duit Dari dulu Bahkan kau Berantem di depan Orang-orang tali kasih Karena uang Dengan istrimu Dan seterusnya Tapi sudah Oke Jadi semakin gamblang ya Para sahabat Semakin jelas Di sini Money oriented Atau Orientasi Si Saifuddin Ibrahim ini Hanyalah uang Si Saifuddin Ibrahim Pernah mengatakan Bahwa Tuhan itu Esa Tuhan itu satu Teritunggal itu salah Seperti yang dikatakan Oleh pendeta Joshua Tewu Barusan Tetapi Hal tersebut Videonya Itu Tidak Perlu Dipublish Tidak usah Dipublish Jangan Dipublish Seperti itu Karena nanti Kalau dipublish Akan ketahuan Oleh Kalaya Oleh Kekristenan sendiri Dan juga Oleh umat Islam Oleh masyarakat Indonesia Bahwa Ternyata Si Saifuddin Ibrahim Pernah mengatakan Bahwa Tritunggal itu Salah Nah Nanti akan berakibat Kepada Si Saifuddin Ibrahim Itu tidak Akan diundang Kutbah lagi Sehingga Apa yang terjadi Maka Tidak akan ada PK Yang masuk Ke Saifuddin Ibrahim Apa itu PK? Persembahan Kasih Para sahabat-sahabat Sekalian Jadi Terpungkar ya Ini sebuah Rahasia besar Dari Saifuddin Ibrahim Yang jelas-jelas Mengatakan Bahwa memang Tuhan itu Esa Tuhan itu Hanyalah Satu Dan Mengatakan Tritunggal itu Salah Tetapi hal tersebut Yang 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 oleh Saifuddin Ibrahim Itu tidak Boleh dipublish Karena nanti Kalau dipublish Jelas Tamat Riwayat Atau Tamat Karir Dari Saifuddin Ibrahim Tidak akan Diundang lagi Sehingga Perpuluan Hangus Perpuluan Nol Akhirnya Balik ke Lapar lagi Tidak bisa Beli beras Tidak bisa Makan Nah itulah Para sahabat Altyazı M.K.